Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Ketemu lagi dengan saya Hartin Di channel youtube mat sh Nah pada pertemuan kali ini Saya akan membahas tentang soal-soal cerita Yang berkaitan tentang aritematika dasar Biasanya soal ini sering keluar Di soal-soal tes potensi akademik Oke langsung aja kita masuk ke soal nomor 1 10 anak membentuk kelompok bermain Yang masing-masing terdiri dari 4 anak dan 6 anak Rata-rata usia kelompok 4 anak adalah 6 tahun Dan kelompok 6 anak adalah 6,5 tahun Jika 1 anak dari masing-masing kelompok ditukarkan Maka rata-rata usia kedua kelompok sama Berapa tahun selisih kedua anak yang dipertukarkan Jadi disini ada kelompok bermain Yaitu kelompok 1 sama kelompok 2 Anggaplah seperti itu Masing-masing terdiri dari 4 anak dan 6 anak Kelompok 1 ini ada 4 anak Nah sedangkan kelompok 2 disini ada 6 anak Rata-rata usia kelompok 4 anak adalah 6 tahun Jadi 4 anak ini dia rata-ratanya Itu 6 tahun Sedangkan yang 6 anak ini Rata-ratanya adalah 6,5 tahun Nah nanti jika Satu anak dari kelompok ditukarkan Jadi misalkan ada 4 anak Nama si anak ini Salah satunya itu anggaplah si A Kemudian ini ada 6 anak Salah satu anak namanya anggaplah si B Nah nanti A sama B ini mau ditukar Kalau A sama B ditukar Maka nanti dia rata-ratanya menjadi sama Yang ditanyakan berapakah selisih Kedua anak yang ditukarkan Berarti selisihnya A sama B ini umurnya berapa Nah ini pertama Kita hitung dahulu total usia dari setiap kelompok Di kelompok 1 ini kan dia total usianya Total usianya berarti kan tinggal dikali nih 4 x 6 4 x 6 sama dengan 24 ya 24 tahun Nah dari kelompok 2 Total usianya Tinggal dikalikan juga 6 anak dikalikan 6,5 tahun 6 x 6 36 Setengah x 6 3 Berarti 39 gitu ya Nah kemudian Kalau A sama B ditukar A sama ditukar Rata-ratanya menjadi sama Berarti nanti rata-rata kelompok 1 Itu sama aja dengan rata-rata kelompok 2 Nah rata-rata itu kan sama aja dengan total usia Dibagi sama banyaknya anak ya Total usianya kan dia 24 nih 24 Dikurangi Usianya si A Karena ditukar Usianya A Kemudian ditambah usianya B Nah dibagi sama Kelompok 1 ini kan ada 4 anak ya Berarti dibagi 4 Sama dengan Kelompok 2 Tadi total usianya itu 39 Dikurangi Dikurangi B Karena kan Si B ini mau ditekar sama A Dikurangi B Tetapi dia ditambah A Gitu ya Ditukar ya Dibagi sama Jumlah di kelompok 2 Itu ada 6 anak Berarti dibagi 6 Nah oke Berarti ini tinggal dikali silang aja nanti Ini bisa diperkecil dulu ya 4 sama 6 ya Sama-sama dibagi 2 Berarti ini 2 Ini 3 Sekarang kita kalikan aja Kalikan silang Berarti 3 dikalikan 3 kalikan kesini 24 Min A plus B Sama dengan 2 Dalam kurung 39 Min B plus A Gitu ya Kita kalikan 3 kali 24 3 kali 24 tuh berapa tuh 24 dikali 3 12 1 7 ya Berarti 72 Min 3 kali A 3 A plus 3 kali B Itu 3 B Sama dengan 2 kali 39 2 kali 40 Itu 80 Berarti 78 Dikurangi 2 B Plus 2 A Nah ini tinggal Dikelompokkan aja Yang variable Sama variable Angka sama angka Gitu ya Oke berarti Kita pindah ruas Min 2 B Pindah ruas Jadi plus 2 B Nah 3 B Ditambah 2 B Itu 5 B Kemudian Min 3 A Ini 2 A Pindah ruas Jadi min 2 A Min 3 A Min 2 A Itu min 5 A Sama dengan 72 Pindah ruas Jadi dikurang 78 Kurangi 72 Itu 6 Gitu ya Berarti 5 B Min 5 A Sama dengan 6 Nah ini kan Sama-sama 5 Kan boleh keluar 5 dalam kurung B dikurangi A Sama dengan 6 Berarti B dikurangi A Sama dengan 6 per 5 6 per 5 Itu berapa sih 6 per 5 Adalah 1,2 Udah Berarti ini jawabannya Karena yang ditanyakan adalah Selisih Kedua anak Yang ditukarkan Yang ditukarkan kan B sama A Selisihnya yaitu 1,2 tahun Jawabannya yaitu Yang A Nomor 2 Bila panjang Sisi bujur sangkar Ditambah dengan 25% Maka luas bujur sangkar Itu bertambah menjadi Berapa Nah ini Bujur sangkar Bujur sangkar itu Sama aja dengan Persegi Kalau persegi Berarti itu sisinya Sama Misalkan ini ada persegi Nah Kalau ada soal Persen-persenan Seperti ini Nanti kita misalkan aja Menggunakan angka Itu lebih mudah Misalkan kita punya Persegi atau bujur sangkar Disini sisinya Anggaplah Misalkan 4 cm Gitu ya Kemudian Kalau sisinya 4 cm Berarti ini Luasnya berapa nih Luas awalnya Sebelum ditambahkan Sisi kali sisi Berarti 4 kali 4 Itu 16 Kemudian Sisinya disini ditambah Berarti kan dia lebih besar nih Yang ditanyakan Luas bujur sangkar ini Itu bertambah berapa Gitu kan Nah Misalkan dia ditambah 25% 25% Itu Sama aja Sama aja dengan 25% Ini kan Kalau diperkecil Sama aja dengan Seperempat Kalau bujur sangkar Ditambahkan Seperempat Dari sisi semula Sisinya ditambahin Seperempat Sisinya kan asalnya 4 Seperempat dari 4 Itu kan 1 ya Jadi dengan kata lain Kalau sisinya Ditambah 1 Luasnya bertambah Berapa Gitu ya Berarti ini sisinya 4 tambah 1 Atau 5 Nah Luasnya ini Berarti kan 5 Dikalikan 5 Sama dengan 25 Asalnya sisinya 4 Jadi 5 Kalau luasnya Itu dari 16 Jadi 25 Berarti bertambah Berapa Luasnya Jadi luasnya itu Bertambah Luas akhir Dikurangi luas awal Berarti 25 Dikurangi 16 Berarti bertambah 9 cm Persegi Gitu ya Nah jadi Awal-awal Atau mula Mula-mula 16 Kemudian Bertambah 9 Itu Menjadi Luas akhirnya Itu menjadi 25 Gitu ya Sekarang tinggal kita Bandingkan nih Yang ditanyakan kan Luas Bujur Sangkar Itu bertambah Ini dalam bentuk Persen Mula-mula 6 Dia bertambah 9 Nah 9 Ini berapa Persen Dari mula-mula Ya enggak Nah Kalau 16 Separuhnya 16 Itu kan 8 Jadi kalau misalkan Dia bertambah 8 Itu kan Berarti Dia bertambah 50% Kalau dia bertambah 9 Berarti 50% Lebih sedikit Nomor 3 Nomor 3 Budi yang setiap Budi yang setiap jamnya Berlalu cepat 4 menit Dicocokkan dengan Jam tangan Dodi yang setiap jamnya Terlambat 3 menit Tepat pada Tengah malam Berapakah jam Perbedaan antara Kedua jam itu Bila jam yang tepat Waktu menunjukkan Tepat jam 12 siang Gitu ya Nah Berdasarkan soal Ya berdasarkan soal Kan bisa kita lihat nih Bahwa setiap Jamnya itu Akan selisih 7 menit Ya kan Karena Budi ini Dia terlalu cepat 4 menit Dan Dodi itu Terlambat 3 menit Berarti kan Selisihnya Antara si Budi Sama si Dodi Itu kan Jamnya itu Selisih 7 menit Ya Berarti selisih Selisihnya adalah 7 menit Nah Selama berapa jam Dia memadukan Itu kan Dari tengah malam Tengah malam Itu kan Berarti jam 12 malam Atau jam 00 Sama Dia tepat Waktu pada Jam 12 siang Jadi kan Dengan artian Selama Dari Tengah malam Sampai 12 siang Itu kan Berarti Selama 12 jam Berarti Kalau 12 jam Dia akan Selisih berapa Ya berarti Tinggal dikalikan Aja Kalau selama 1 jam Selisihnya 7 menit Kalau 12 jam Berarti Tinggal dikalikan 7 menit Berarti Dia akan Berselisih 84 menit Nah 84 menit Itu kan Sama aja Dengan 1 jam Lebih Berapa tuh 1 jam kan 60 menit Berarti 84 kurangi 60 Sisanya 24 Berarti 1 jam 24 Menit Nah Jawabannya Yaitu yang B Seseorang Membeli 3 buah Buku Dengan harga Rata-rata Rp2.000 Per buah Dan Membeli 6 buah Buku Serupa Dengan Rata-rata Rp8.000 Per buah Berapakah Rata-rata Untuk Keseluruhan Buku Ini Sama aja Dengan Rata-rata Gabungan Rata-rata Gabungan Dari 2 buah Harga Disini Orang membeli 3 buah Buku Dengan Rata-rata Rp2.000 Berarti 3 dikalikan Rp2.000 Ditambah 6 buah Buku Dengan harga Rp8.000 Dibagi Sama Total Keseluruhan Berarti 3 plus 6 Nah Ini tinggal Kita kalikan Aja 3 kali Rp2.000 Itu Rp6.000 Ditambah 6 kalikan 8 Itu Rp48.000 Jadi Rp48.000 Dibagi Total Bukunya Ada 9 Nah Rp48.000 Ditambah 6 Itu Rp54.000 Jadi Rp54.000 Dibagi 9 Rp54.000 Berapa 6 Berarti Rp6.000 Nah Ini adalah Rata-rata Keseluruhan Nah Gabungan Rumusnya Yaitu Rata-rata Pertama Dikalikan Jumlah Yang Pertama Ditambah Rata-rata Kedua Dikalikan Sama N2 Dibagi N1 Plus N2 Ini Rata-rata Gabungan Kalau Misalkan Dia datanya Lebih dari 2 Ya Tinggal Ditambahin Lagi X bar 3 Tambah N3 Berarti Dibaginya Sama N1 Plus N2 Plus N3 Jadi Ini Jumlahnya Menyesuaikan Pada Hari Ulang Tahunnya Gary Menerima Hediah Sejumlah Uang Uang Tersebut Digunakan Seperempatnya Untuk Membeli Buku Dan Sepertiga Dari Sisanya Untuk Membeli Majalah Jika Setelah Pembelian Tersebut Ya Masih Membeli Uang 5.000 Berapakah Hediah Yang Diterimanya Nah Tinggal Kita Sesuaikan Aja Disini Jadi Dia Menerima Uang Itu Seperempatnya Digunakan Untuk Membeli Buku Jadi Kita Misalkan Aja Nih Hadiahnya Berupa Uang Kita Uangnya Kan Tidak Tau Berapa Jadi Uangnya Itu Kita Asumsikan Sebagai X Kemudian X Ini Seperempatnya Digunakan Untuk Membeli Buku Berarti X X Ini Total Uangnya Tadi Dikurangi Sama Seperempat Dari X Seperempat Dari Uangnya Ini Untuk Membeli Buku Kemudian Sepertiga Dari Sisanya Untuk Membeli Majalah Dikurangi Sepertiga Dari Sisanya Sisanya Apa ya Dari Sisanya Ini X Setelah Dikurangi Seperempat X X Dikurangi Seperempat X Dia Masih Memiliki Lima Ribu Berarti Ini Sisanya Sisanya Adalah Lima Ribu Ini Sisanya Adalah Lima Ribu Sama Dengan X Dikurangi Seperempat X X Ini Sama Aja Dengan Empat Perempat Supaya Sama Ya Empat Kurangi Satu Tiga Berarti Tiga Perempat X Dikurangi Sepertiga Dikalikan X Dikurangi Seperempat X Itu Tiga Perempat X Nah Jadinya Lima Ribu Sama Dengan Tiga Perempat X Dikurangi Ini Coret Seperempat X Tiga Perempat X Dikurangi Seperempat X Adalah Tiga Kurangi Satu Dua Dua Perempat X Sama Dengan Lima Ribu Nah Kalau dia Pindah Ke sana Berarti X Sama Dengan Dia Dibagi Empat Per Dua Dikalikan Lima Ribu Kalau ini Pindah Ke ruas Berarti Dia Dibalik Asalnya Dua Per Empat Menjadi Empat Per Lima Ini Bagi Jadi Kali Sedangkan Kali Jadi Bagi Nampak Dibagi Dua Ini Sama Dengan Dua Dua Kalikan Lima Ribu Berarti X Ketemu Berapa Berarti X Sama Dengan Ketemu Sepuluh Ribu Nah Ini Kalau Penyelesaian Menggunakan Matematika Nah Kalau Trik cepatnya Bisa Seperti ini Misalkan Gary Menerima Hadiah Uang Kemudian Seperempatnya Untuk Membeli Buku Ini Trik cepatnya Trik cepatnya Itu Misalkan Punya Uang Dapat Uang Kita Enggak Tahu Uang Berapa Seperempatnya Digunakan Untuk Membeli Buku Seperempatnya Misalkan Ini Dibagi Empat Uangnya Ini Seperempatnya Seperempatnya Ini Digunakan Untuk Membeli Buku Dan Sepertiga Dari Sisanya Sisanya Kemudian Sepertiganya Kebetulan Sisanya Ada Tiga Bagian Sepertiganya Dicari Segini Untuk Membeli Majalah Kemudian Ini Sisanya Sisanya Disini Adalah Rp5.000 Ini Adalah Rp5.000 Kalau Sisanya Ini Rp5.000 Rp5.000 Separohnya Sendiri Kalau Totalnya Berarti Tinggal Dikalikan Dua Rp5.000 Rp5.000 Ditambah Rp5.000 Yang Sudah Dipakai Berarti Rp10.000 Jawabannya Yang P Tapi Tidak Semua Bisa Digunakan Trik Seperti Ini Misalkan Dia Pakainya 1 per 6 1 per 8 Agak Rumbet Jadi Kalian Untuk Metode Seperti Ini Juga Harus Bisa Pembangunan Pembangunan Sebuah Rumah Dapat Diselesaikan Dalam Waktu 15 Hari Oleh 4 Orang Jadi 15 Hari Itu Oleh 4 Orang Nah Berapakah Orang Yang Diperlukan Untuk Membuat Rumah Dalam 6 Hari Ini 6 Hari Berarti Butuhnya Berapa Orang Gitu Ya Nah Kalau Ini Kan Materi SD Dulu Kita Pernah Diajari Cara Perbandingan Terbalik Dan Perbandingan Senilai Nah Kalau Misalkan Seperti Ini Kita Pakai Logika Aja Kalau 15 Hari Itu 4 Orang Bisa Menyelesaikan Jadi Kalau Misalkan Dia 6 Hari Otomatis Rumah Itu Harus Diselesaikan Orang Lebih Banyak Misalkan Tukang Tukang 4 Orang Otomatis Untuk Membangun Rumah Itu Butuh Waktu 15 Hari Supaya Rumah Itu Jadi 6 Hari Berarti Tukang Yang Diputuhkan Harus Lebih Banyak Jadi Ini Pakainya Perbandingan Terbalik Karena Terbalik Itu Artinya Misalkan Ini Banyak Banding Sedikit Ini Sedikit Banding Banyak Itu Namanya Terbalik Karena Kita Disini Butuhnya Banyak Lebih Banyak Artinya Nah Banyak Banding Sedikit Sedikit Banding Banyak Berarti Nanti Kita Pakainya Perbandingan Terbalik Ini Kita Anggap Sebagai X Kalau Perbandingan Senilai Itu Tinggal 15 Per 6 Sama Dengan 4 Per 6 Kalau Terbalik Berarti Kita Pakainya 15 Per 6 Sama Dengan Ini Dibalik Berarti X Per 4 Ini Namanya Perbandingan Terbalik Nah Untuk Mencari X Berarti Ini Benda Ruas Aja Berarti 15 Per 6 Dikali 4 Ini Dibagi Jadi Kali Ini Diperkecil Sama Sama Dibagi 2 Ini 3 Ini 2 15 Bagi 3 Itu 5 5 Kalikan 2 Itu 10 Nah Berarti Adalah Butuh 10 Orang Supaya Rumah Itu Selesai Dalam 6 Hari Maka Jawabannya Yaitu Yang D Sebuah Mesin Fotokopi Dengan Kecepatan Konstan Dapat Menghasilkan Atau Memfotokopi 250 Lembar Dalam 6 Menit Jadi 250 Lembar Itu Bisa Diselesaikan Dalam Waktu 6 Menit Nah Berapa Lama Diperlukan Untuk Memfotokopi 50 Lembar Nah Kalau Seperti Ini Logikanya Berarti Mesin Fotokopi Itu Menyelesaikan 250 Lembar Itu Dalam 6 Menit Kalau Dia Menyelesaikan 50 Lembar Otomatis Waktu Yang Diputukan Adalah Lebih Sedikit Lebih Sedikit Ya Kan Banyak Dibanding Sedikit Ini Banyak Dibanding Sedikit Nah Karena Dia Sama Berarti Dia Perbandingan Senilai Kalau Perbandingan Senilai Berarti Usah Dibalik Jadi Ini Kita Anggap Sebagai X Berarti 250 Per 50 Sama Dengan 6 Per X Udah Jawabannya Seperti Ini Kita Cari 250 Dibagi 50 Sama Dengan 6 Per X Ini Kan Bisa Kita Balik Menjadi 50 Per 250 50 Per 250 Sama Dengan X Per 6 Sama Dengan X Berarti Jawabannya Yaitu Yang D Nomor 8 Seutas Tali Dipotong Menjadi Dua Bagian Sedemikian Rupa Sehingga Panjang Bagian Pertama Adalah 3 Kali Panjang Bagian Kedua Jika Bagian Yang Lebih Panjang Adalah 12 Meter Berapakah Panjang Tali Sebelum Dipotong Jadi Misalkan Kita Punya Tali Dipotong Menjadi Dua Bagian Sehingga Panjang Bagian Pertama 3 Kali Panjang Panjang Bagian Kedua Kita Misalkan Bagian Kedua Ini Adalah X Bagian Yang Pertama Ini Tiga Kali Lebih Panjang Dari Bagian Kedua Berarti Satu Ini Kita Anggap Sebagai 3 X Jika Bagian Yang Lebih Panjang Lebih Panjang Berarti Ini 12 Meter Maka Berapakah Tali Sebelum Dipotong Tali Sebelum Dipotong Berarti Semuanya Berarti Dengan Kata Lain Yang Ditanyakan Disini Adalah Sebelum Dipotong Berarti Bagian Satu Ditambah Bagian Dua Bagian Satu Plus Bagian Dua Sebelum Dipotong Itu Sama Dengan 3 X Ditambah X Jadinya 4 X Ini Berapa Sedangkan Disini 3 X Itu 12 Meter 3 X Sama Dengan 12 Meter Berarti X Sama Dengan 12 Bagi 3 Itu 4 X 4 Berarti 4 Dikalikan 4 Sama Dengan 16 Nah 16 Ini Panjang Tali Semula Nomor 9 Sebuah Perusahaan Bos Antar Kota Mengurangi Jumlah Perjalanan Untuk Jalur Tentu Sebesar 20% Menjadi 8 Kali Sehari Berapakah Jumlah Setiap Hari Sebelum Ada Pengurangan Jadi Kita Anggap Perjalanan Yang Sebelumnya Itu 100% Setelah Mengalami Pengurangan Sebesar 20% Itu Hanya 8 Kali Sehari Berarti Kalau Dikurangi 20% Jadi 80% 80% Itu Sama Dengan 8 Kali Berapakah Jumlah Sebelum Ada Pengurangan Berarti Ini Berapa Kalau 80% Itu 8 Kali Kalau 100% Berarti 10 Kali Kita Pakai Logika Kalau Ini Kita Hilangkan 0% Ini 0% Dihilangkan Kalau Ini 8 Berarti Ini 10 Kalau Setara Hitungannya Berarti Tinggal 80 Per 8 Sama Dengan 100 Per X Nomor 10 Diagonal Suatu Bujur Sangkar Sama Dengan 8 Luas Bujur Sangkar Tidak Lebih Dan Tidak Kurang Dari Berapa Nah Bujur Sangkar Itu Sama Dengan Persegi Kalau Persegi Berarti Itu Sisinya Sama Nah Misalkan Ada Di Persigi Diagonal Suatu Bujur Sangkar Sama Dengan 8 Diagonal Diagonal Persegi Ini 8 Ingat Diagonal Persegi Diagonal Persegi Itu Rumusnya Adalah Sisi Akar 2 Sisi Dikalikan Akar 2 Sisi Dikalikan Akar 2 Itu 8 Yang Ditanyakan Luas Bujur Sangkar Tidak Lebih Dari Berapa Luas Luas Itu Rumus Sisi Kali Sisi Kalau Diagonal Perseginya 8 Diagonal 8 Bujur Sangkar Itu Sama Dengan 8 Diagonal Bujur Sangkar Ini Rumusnya Adalah Sisi Akar 2 Sisi Akar 2 Sama Dengan 8 Berarti Rumusnya Sisi 8 8 Dibagi Akar 2 Yang Ditanyakan Luas Persegi Panjang Luas Sisi Sisi 8 Per Akar 2 8 Per Akar 2 Sama Dengan 8 8 64 Per Akar 2 Akar 2 Sama Dengan 32 Berarti Luas Bujur Sangkar Tidak Lebih Dan Tidak Kurang Dari 32 Jawabannya Yaitu Yang C Dari Terima kasih.